Intro Tak terasa idul adha semakin mendekati Momen idul adha ini identik dengan berkurban Atau dikenal dengan idul kurban Nah, karena sahabat di rumah Sudah kembali melihat saya di layar kaca Berarti kita akan membahas tentang Podcast seputar kurban Nah, sahabat gerah yatim Hari ini saya berada Di kandang kambing Dan hari ini saya akan menemui Salah satu manajer perencanaan Dan penghimpunan Langsung aja yuk hitung ke beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Abdul gimana sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Hari ini saya ingin Tahulah sedikit-sedikit Tentang kurban di gerah yatim Ini sendiri Nah, Bapak Abdul Saya penasaran nih Kenapa program kurban di gerah yatim Tahun ini Kurban peduli sesama Ada nggak sih penjelasan terkait Makna dari tema tersebut? Oke, Mas Halid Di gerah yatim sendiri kan Program peduli sesama Sudah kita berlangsung Dari sejak tahun 2012 Alhamdulillah sampai saat ini Tahun 2024 Kita masih melaksanakan program itu Program tahunan kita Yaitu program kurban peduli sesama Konsisten setiap tahun ini? Alhamdulillah Kenapa itu kita Jalankan program peduli sesama Karena kita ingin Hewan kurban Yang kita Kurbankan Dari para Donatur Yang ditipkan Kepada kita Insya Allah kita akan Salurkan untuk Mereka yang berhak Dan untuk tahun ini Kita mengangkat tema Kurban ekstra manfaat Kenapa kurban ekstra manfaat? Karena di Kurban tahun ini Kita akan Memberikan manfaat lebih Khususnya Daging kurban Yang akan kita Bagikan Khususnya untuk mereka Kepada para lansia Kepada Adik-adik yatim Dan juga Kepada Masyarakat Prasejahtera Itu tersebar Di seluruh Indonesia Atau hanya di beberapa Provinsi aja Pak? Alhamdulillah Kita akan Rencanakan Di Seluruh Cabang Dari Geraha yatim Dan Tadi Bapak Sempat menguraikan Tentang Kelebihan Dari tema Ekstra manfaat Kira-kira Ada kelebihan Lain gak Pak? Di Kurban ekstra manfaat Kita singkat aja Mas ya Kurban Ahsanat Apa itu Pak? Ahsanat itu adalah Amanah Profesional Dan Sesuai syariah Jadi yang Kurban yang kita Akan laksanakan ini Insya Allah Amanah Amanah itu adalah Insya Allah Daging kurban Kita akan salurkan Kepada Mereka Yang berhak menerimanya Dan juga Insya Allah Hewan kurban Yang Dipesan dari Para Dermawan Insya Allah Akan kita Pesankan Sesuai dengan Pesanannya Untuk Bentuk amanah kita Dan juga Kita ada Proposional ya Dan Alhamdulillah Kita sudah Pengalaman di Sejak tahun 2012 Kita sudah Melaksanakan Kurban ini ya Dan Alhamdulillah Sudah hampir berjalan Kurang lebih 12 tahun ya 12 tahun Alhamdulillah Dan Juga Sesuai Syariah Untuk Hewan kurban ini Alhamdulillah Kita Sesuai syariah Sudah cukup Umur Dan juga Sehat ya Ininya Kalau Kambing itu kan Kambing domba Di Usia Satu tahun Dan juga Alhamdulillah Kambing-kambing Domba Di sini Sehat-sehat Insya Allah Sesuai syariah Itu mas mungkin Kelebihan dari Ekstra manfaat Berarti Kurban digerah yatim Sendiri itu Benar-benar syariahnya Itu diperhatikan ya Betul Betul Mas Alim Berarti Kurban digerah yatim Ini sudah terpercaya Dan sudah sesuai Syariah Yang berlaku ya Alhamdulillah Nah bagi sahabat di rumah Yang ingin berkurban tahun ini Sahabat bisa ikut program Kurban peduli sesama Caranya gampang banget ya Sahabat Sahabat di rumah Bisa mengunjungi Halaman website Kurban Gerah yatim 2 Pak Dot or dot id Dan klik bagian Pilih hewan kurban Lalu Selesaikan transaksi Nah pak Tadi kan kita sudah Ngobrol-ngobrol panjang Nah saya pengen Tahu nih Tentang harga dan jenis Kambing dan domba Yang ada di kandang ini Bisa pak kita sambil jalan-jalan Boleh Boleh Ini ya Ini mas Alit Nih domba-dombanya Insya Allah Pada sehat Sesuai syariat Dan untuk harga sendiri Ini berpariatif Sesuai kebutuhan Daripada pekorban Insya Allah Dan untuk harga sendiri Insya Allah Kompetitif lah Makanya untuk para Pekorban Sahabat semuanya Yang ingin Memesan Kurban di Gerah yatim Segera Untuk check out Karena nanti bisa aja Kehabisan Tengah jalan Mumpun stok Masih banyak Di kita Alhamdulillah Dan harganya pun Bervariatif Usia kambing dan domba Yang ada disini Kira-kira umurnya berapa Kalau domba itu kan Kalau sesuai syariat Itu bisa Di usia 6 bulan ke atas Tapi yang diutamakan Yang satu tahun Dan ini Domba-domba ini Sudah di atas Satu tahun semua Ini Dan insya Allah Sudah sesuai Syariat Dan untuk sapi Mungkin Kalau untuk sapi kan Minimal di Usia 2 tahun Masuk ke Tahun ketiga Nah itu bisa Kurban Kurban Ya mas Khalid Dan kebetulan Sekarang ini Kan di bulan Sudah mendekati Bulan Zulhijjah Dimana ada ibadah Yang luar biasa Ibadah spesial Yaitu ibadah kurban Dan ibadah kurban Ini juga Ini ibadah Tertua gitu ya Bahkan Sejak Apa Jamannya Nabi Adam Ketika itu Kisahnya Mobil dan Mobil Oh ya Itu kan Wujud Pengujian Allah Tempada Hambanya Siapa yang Lebih Cintai Allah Atau Harta Nah Allah Memberikan Ujian Dengan Apa Dengan Berkorban Jadi yang Allah terima Itu Orang yang Mengikhlasan Mengorbankan Apa yang Ia miliki Dan Di Kisah itu Ibadah kurban Habib Nabi Adam Yang diterima Karena itu Mengikhlasan Apa yang Ia miliki Juga Di kisahnya Kita mengingatkan Juga Di kisahnya Nabi Allah Yaitu Nabi Ibrahim Bersama Anaknya Betul Itu Udah Tau Nabi Ismail Itu juga Wujud Rasa cinta Kepada Allah Dimana Ismail Itu kan Anak Yang sangat Dinantikan Anak Yang sangat Ditunggu Yang Apa Yang diharapkan Oleh Nabi Ibrahim Nah Dan ketika Allah Sudah Memberi Memberi Ada Hadiah Dari Allah Ismail Dan Ketika Itu Ibrahim Sedang Nabi Ibrahim Sedang Cinta-cintanya Sedang Senang-senangnya Eh Allah Memanggil Ingin Menguji Sebetulnya Allah Menguji Apa Yang lebih Dicintai oleh Ibrahim Apakah Allah Apakah Anaknya Dan Disitulah Nabi Ibrahim Membuktikan Cintanya Kepada Allah Mengorbankan Perintah Itu Allah Memberikan Mengorbankan Ismail Dalam SMAIL Dan Nabi Ibrahim Membuktikan Cintanya Dengan Mengorbankan Ismail Dicepelih Dan Allah Kemudian Menggantikan Ismail Dengan Domba Gibas Dan Disitulah Pelajaran Bahwasannya Sebetulnya Allah Tidak butuh Dengan Kurban Kita Terima Amin Amin Jadi Setiap Kurban Hewan Kita Itu Tidak Ada Yang Cies Pasti Allah Ganti Dan Allah Dipedandakan Bahkan Telak Di Awmin Akhir Nanti Hewan Kurban Yang Kita Kurbankan Itu Akan Datang Menjadi Kendaraan Meng Kendaraan Akan Mengantarkan Kita Luar biasa Banget Masya Allah Kita Diingatkan Bahwa Anjuran Kurban Ini Sudah Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Maka Barang Siapa Yang Sudah Sanggup Dan Mampu Jangan Lupa Untuk Meniatkan Diri Untuk Berkurban Sebagai Bentuk Ketatan Dan Kesintahan Kepada Allah Betul Dan Ibadah Kurban Itu Adalah Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Kita Lihat Di Al-Quran Itu Di Jadi Karena Allah Sudah Memberikan Nikmat Yang Banyak Kepada Kita Berkurban Sebagai Wujud Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Dengan Wasilah Berkurban Adalah Dengan Sarana Untuk Mengetahkan Diri Kepada Ombak Kita Saya Mengajak Mungkin Kepada Para Termawan Bisa Berkurban Di Tahun Ini Dan Kami Dari Gerah Yatin Gadu Alfa Insyaallah Akan Siap Untuk Membantu Memfasilitasi Menyediakan Dan Untuk Bisa Membantu Melaksanakan Posesi Ibadah Kurban Dalam Sebuah Hari Perintah Kurban Itu Luar Biasa Tapi Pernah Mengatakan Bahwasannya Barang Siapa Yang Sanggup Untuk Berkurban Dan Tidak Melaksanakan Ibadah Kurban Kata Nabi Janganlah Dia Mendekati Tempat Sekolahku Luar biasa Tadi Makanya Mumpung Masih Ada Waktu Mumpung Masih Ada Kesempatan Sisihkan Dari Harta Yang Kita Miliki Untuk Bisa Berkurban Dan Kami Dari Gerah Yatin Insyaallah Siap Untuk Membantu Bapak Ibu Semuanya Jadi Kita Juga Bisa Nabung Ya Buat Berkurban Bisa 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 Banget Nanti Barangkali Dari Bapak Ibu Ada Yang Punya Kelebihan Rizki Memunitipkan Dulu Di Gerah Yatin Insyaallah Kita Bantu Untuk Memesankan Nanti Pelunasannya Nanti Menjelang Idul Kurban Nanti Jadi Di Gerah Yatin Sendiri Untuk Kurban Itu Mudah Sekali Mudah Mudah Kita Mengusung Konsep SMS Apa Santai Mudah Dan Sah Kalau Cara Ikut Kurban Neger Hayatin Seperti Apa Barangkali Sahabat Di Rumah Setelah Menonton Foges Ini Pengen Tahu Caranya Mudah Sekali Untuk Bisa Berkorban Neger Hayatin Bisa Bapak Bapak Ibu Sahabat Semuanya Bisa Mengunjungi Alamat Berhayatin Banduapak Yaitu Di Seluruh Cabang Berhayatin Banduapak Di Wilayah Cirebon Puningan Di Bekasi Di Jakarta Di Surabaya Solo Jogja Dan Kalimantan Selatan Untuk Lebih Lengkapnya Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Website Kami Di www.gerahayatin.duava.org Bapak Ibu Bisa Melakukan Pemesanan Website Kami Di www.kurban.gerahayatin.org Nanti Sahabat Silahkan Pilih Sesuai Pilihan Sahabat Sumpahnya Kemudian Juga Kita Ada Layanan Jemput Kurban Insyaallah Bisa Menghubungi Di Kuala Senter Kami Insyaallah Petugas Kami Akan Melayani Kebutuhan Bapak Ibu 5 menit Cukup Buat pesan Kurban Dari rumah Jadi Tidak Ada Alasan Tidak Ada Waktu Buat Beli Hewan Kurban Berhubung Kita Lagi Di Kandang Boleh Bapak Ngajak Saya Keling Untuk Lihat Kambing Boleh Banget Mas Alit Kita Lihat Ini Mas Alit Domba Dombanya Insyaallah Pada Sehat Sesuai Syariat Terus 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 Untuk Berbincang Bapak Segera Pesan Hewan Kurban Terbaik Bapak Ibu Semuanya Insyaallah Kami Akan Siap Membantu Menyediakan Hewan Kurban Terbaik Bapak Ibu Semuanya Dan Jangan Sungkan-sungkan Untuk Selalu Berkonsultasi Dengan Kami Insyaallah Kami Akan Membantu Dengan Senang hati Bapak Abdul Hari ini Saya diajak Jalan-jalan Oleh Bapak Keling-keliling Lihat-lihat Kandang Lihat-lihat Kambing Yang sehat-sehat Dan Besar-besar Juga Terima kasih Banyak Bapak Abdul Saya Pamit Dulu Terima kasih Sahabat Yang sudah Menonton Podcast Kami Tak terasa Waktu Begitu Cepat Berlalu Dan kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Semoga Apa yang Disampaikan Kali ini Bermanfaat Dan Semakin Membuat Sahabat Semua Yakin Untuk Berkurban Kalau Ingin Berkurban Jangan Lupa Ingat Selalu Gerah Yatim Dan Dua Pak Yuk Tunggu Apa Lagi Kurbannya Di Gerah Yatim Dan Dua Pak Sampai Sampai Sampai